Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Kembali lagi dengan aku Bukmar Channel Hai Konco Youtube Hai bunda semua Gimana nih kabarnya Semoga sehat selalu Dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin amin Ya robbal alamin Nah buat kalian yang sudah mengklik video Bukmar Tonton sampai selesai ya Disini Bukmar mau Unboxing Cik ilai Unboxing nih Padahal mah Bongkar hasil belanja mingguan Tonton ya Apa aja yang Bukmar beli Dan diakhir Bukmar bikin cemilan Yang sehat Murah murah meriah Gampang bikinnya Dan bikin kenyang Pasti anak-anak suka Tonton sampai habis ya Jangan di skip Oh iya Oh iya Bunda Bunda Rifki Erin Bukmar jadi terinspirasi Buat belanja mingguan Kini Dan Alhamdulillah Ngikutin cara mereka Bukmar Sekarang bisa Satu Bisa menghemat Uang belanja Kedua Juga bisa Menghemat Waktu Apalagi Bukmar Punya Bayi Dan Si Adik yang sekarang Kalau udah subuh Dia bangun Sedangkan Kalau Harus ke Warung Tukang sayur Subuh Baru bisa buka Pasti Bukmar Jadinya Gak bisa masak Untung Bukmar Udah belanja Mingguan Gini Jadi Mau masak jam berapa Oke Siap Hehehe Nah Sambil nemenin Bukmar Unboxing Belanja Mingguan Caila Unboxing Gak hasanya Bukmar Mau nyapa Bunda-bunda Semua Yang sudah Support Youtube Channel Bukmar Yang punya Channel Youtube Maupun Yang gak Punya Channel Youtube Bukmar Ucapkan Banyak Terima kasih Nah Ini ya Hasil Belanja Mingguan Bukmar Di Minggu Pertama Di Bulan April Dengan Budget 100 Untuk Yang Pertama Bukmar Beli Tahu 5000 Mie kuning Telur 8000 Kacang 3000 Sawi putih 3000 Terong 2000 Labu Siam 2000 Sop 4000 Dua bungkus Labu Siam 2000 Telur 100 Kilo 11000 Ikan Asin 1 Kilo 10 Tempe 4000 Tomat 3000 Cabai 5000 Dan Beli Bawang Merah 1 Kilo 8 Kilo Lanjut Sekalian Bukmar Beli Jajan Buat Anak Anak Biar Dapat Harga Murah Dan Gak Bolak Balik Ke Warung Bukmar Beli Sebanyak Itu 4 Renceng 20 000 Nah Lanjut Bukmar Mau bikin Cemilan Buat Anak Anak Yang Pasti Murah Terus Sehat Mengenyangkan Dan Yakin Pasti Anak Anak Di rumah Suka Disini Bukmar Pakai Air 200 Milli Susu Kental Manis 2 Sase Susu Bubuk 1 Sase Jagung Ini Yang Jagung Satu Minggu Kemarin Bukmar Lupa Bukmar Masak Rencana Mau bikin Bakwan Tapi Tidak Jadi Nah Oke Bukmar Olah Aja Buat Cemilan Lanjut Tadi Ada Tepung Maizena Dan Margarin Nah Langkah Awal Jagungnya Bukmar Kukus Dulu 15 Menit Biar Empuk Lanjut Bukmar Kasih Margarin 1 Sendok Makan Atau Sesuai Selera Disini Bukmar Pakai Jagungnya 3 Biji Nah Terus Bukmar Campur Aduk Aduk Dulu Biar Merata Biar Gurih Ini Ceritanya Terus Bukmar Tambahin Susu Kental Manis 1 Sasset Biar Lebih Manis Kayak Bukmar Gombal Lagi Bukmar Bukmar Nah Setelah Susu Kental Manis Dimasukkan Ke jagung Jangan Lupa Untuk Diaduk Lagi Biar Secampur Lata Nah Disini Bukmar Sengaja Sering Bikin Jemilan Biar Anak Anak Lupa Untuk Jajan Di warung Atau Toko Ya Biar Sekalian Menjaga Jajanan Anak Anak Hemat Uang Jajan Juga Sih Nah Lanjut Bukmar Masukkan Air 200ml Tambah Susu Kental Manis 1 Sasset Aduh Belibet Bukmar Ya Kalau Ngomong Sebenarnya Ini Bisa Bunda Ganti Pakai Susu Cair 200ml Tapi Karena Bukmar Adanya Susu Sasset Ya Udah Seadanya Ya Udah Gitu Ya Gak Memaksa Yang penting Rasanya Tetap Endus Markondus Ya Lanjut Bukmar Masukkan Tepung Maizena 2 Sendok Makan Dan 1 Sasset Susu Putih Disini Bukmar Pakai Merek Denko Dan Sesuai Selera Bunda Mau Pakai Susu Bubuk Merek Apa Oke Lanjut Diaduk Sampai Tercampur Dulu Ya Karena Ini Ada Tepung Maizena Takut Takutnya Nanti Menggumpal Dan Malah Gosong Setelah Tercampur Lalu Nyalakan Api Gunakan Api Yang Sedang Nah Tuh Kompor Bukmar Rewel Susah Buat Dinyalain Maklum Kompor Nari Tempat Kerja Paksu Barang Rosok Alhamdulillah Masih Bisa Digunakan Meskipun Agak Rewel Lanjut Bukmar Tambahin Satu Sendok Teh Margarin Lagi Di Campuran Susu Dan Tepung Maizena Tadi Biar Lebih Gurih Aduk Jangan Sampai Berhenti Jangan Putus Putus Kayak Cinta Kita Biar Enggak Gosong Karena Ada Tepung Maizena Nanti Bawahnya Kalau Enggak Di Aduk Terus Terusan Nanti Bakalan Gosong Setelah Mengental Dan Meletup Meletup Gini Jagungnya Tadi Buk Embar Campur Kesini Nah Tuh Embar Masukkan Terus Buk Embar Aduk Lagi Biar Tercampur Rata Tuh Kan Simple Buk Embar Mak Kalau Bikin Cemilan Anti Yang Ribet Club deh Karena Buk Embar Punya Anak Kecil Yang Enggak Bisa Lama Lama Di Dapur Oke Disini Buk Embar Lanjut Buat Bagi Langsung Di mangkok Kecil Biar Enggak Pada Berantem Karena Punya Anak Kecil Kadang Masalah Kecil Dibuat Berantem Yang Bikin Kadang Emosi Para Emak Emak Gini Naik Pitam Nah Buat Kalian Yang Baru Gabung Di Buk Embar Channel Buk Embar Ucapkan Selamat Datang Salam Kenal Dari Aku Bunda Empat Orang Anak Yang Punya Anak Kembar Yang Men-share Kegiatan Daily Vlog Kegiatan Di Rumah Kontrakan Jangan Lupa Di Like Comment Share Dan Di Subscribe Bantu Youtube Channel Buk Embar Biar Makin Berkembang Nah Masih Panas Udah Disantap Sama Mbak Zian Mereka Suka Alhamdulillah Jadi Bu Embar Semangat Kalau Bikin Jemilan Dan Anak Suka Itu Ada Keponakan Bu Embar Lagi Main Di Rumah Jadi Kita Main Bareng Bareng Di Rumah Dan Inilah Penampakan Rumah Bu Embar Kalau Lagi Dibuat Mainan Sama Anak Anak Semuanya Berantakan Tapi Alhamdulillah Setelah Selesai Bermain Anak Anak Bu Embar Tau Kalau Harus Dibersihkan Dan Dikembalikan Ke Tempatnya Masing Masing Oke Cukup Sekian Video Bu Embar Kali Ini Jika Ada Salah Kata Bu Embar Mohon Maaf Bu Embar Akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibuatuh 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 Dibuatuh